Terima kasih. Di sisi Pak Fabriwa sendiri, sebenarnya bagaimana mempertahankan pandangan ini terhadap ekonomi Indonesia sendiri? Ya, ini memang sebenarnya kita agak, kita itu optimis, dan apalagi tadi baru keluar angka pertumbuhan ekonomi yang di atas konsensus, 5,44. Kita itu optimis, tetapi memang harus tetap waspada. Jadi kalau kita bandingkan ekonomi Indonesia itu, saya sih biasanya, kita sering kalau melakukan perbandingan itu perbandingan yang setara. Kita itu membandingkan diri kita itu dengan ekonomi-ekonomi yang memang ingin kita setara, kondisinya setara, dan kita mau mengejar kalau kita memang ada masih di belakang. Jadi kita itu bandingkan dengan negara G20. Dan karena sangat terlaluan, karena kita berada di Southeast Asia, di Asia Tenggara, tentu kita selalu bandingkan dengan negara Asia Tenggara. Nah, jadi biasanya kita bandingkan dengan G20 dan ASEAN plus 5 lah, ASEAN 5 atau ASEAN 6. Jadi kalau regional itu kita bandingkan dengan Malaysia, Thailand, Filipina, gitu ya. Nah, kalau secara G20, kenapa kita bandingkan negara kita dengan G20? Karena memang kita berada di G20. Nomor satu perekonomian itu kan paling besar masih US. Nomor dua China, Tiongkok. Nomor tiga Jepang, dan seterusnya. Indonesia sekarang itu nomor 16 dari segi ukuran perekonomiannya. Nah, penduduk kita banyak, 270 juta. Mungkin nomor berapa? Nomor empat di dunia, gitu ya. Nomor satu mungkin India, China, gitu ya. Itu udah deket-deket tuh antara India sama Tiongkok. Lalu habis itu Amerika, tiga ratusan juta. Indonesia 270 juta. Jadi kalau kita membandingkan perekonomian kita, supaya fair, dan memang ada gunanya, gitu ya. Kita bandingkanlah dengan negara-negara yang cocok. Nah, itu tadi G20, kita nomor 16. Perekonomian kita itu sekarang, berdasarkan data 2021, kita itu 1,1 triliun US dollar. Jadi nggak banyak nih negara yang memang sebesar ini. Jadi dengan negara yang sebesar ini kita bandingkan, artinya kita tahu bahwa ini bukan suatu hal yang mudah mengelola perekonomian sebesar 270 juta, penduduknya. PBB-nya nomor 16 di dunia, 1,1 triliun US dollar. Sektornya tentunya kita bisa bicara perindustrian, sektor pertanian, sektor pertambangan, perdagangan, itu semua sektor tentunya ada di perekonomian sebesar Indonesia. Nah, tadi pertanyaan Mas Hussein tentang bagaimana kita melihat resiliensi Indonesia. Jadi kenapa saya ceritakan konteks itu tadi? Untuk kita memahami, memang untuk mengelola resiliensi suatu perekonomian sebesar perekonomian Indonesia, itu tidak mudah sama sekali. Nah, dengan konteks itu, kita balik ke 2020. Karena paling dekat kan kita bandingkan ke 2020. Kalau kita mundur lagi agak jauh, mungkin agak kurang rolofang lagi perbandingannya, walaupun kita nanti bisa cerita juga. Tapi kalau kita balik ke 2020 saja, semua negara kan kena pandemi. Semua negara itu termasuk lagi-lagi G20 dan ASEAN 5 atau ASEAN 6, banyak negara itu pertumbuhan ekonominya negatifnya double digit, malah belasan persen, 10 persen, 8 persen. Indonesia, kita sangat resiliensi kalau dibandingkan dengan banyak negara itu tadi. Karena kita kontraksinya itu cuma 2,1 persen. Nah, dari situ saja sudah kalau mau dibilang prestasi, itu prestasi yang luar biasa. Untuk negara sebesar Indonesia penduduk 270 juta orang, pandeminya kita hadapi pandemi yang sama, ada negara yang kontraksinya sampai belasan persen, perekonomian tumbuh negatif, kita tumbuh negatifnya cuma 2,1 persen. Cuma ada beberapa negara yang lebih baik dari Indonesia, mungkin China dan Vietnam, kalau kita bandingkan secara regional. Nah, tapi di satu sisi juga begini, waktu kita menghadapi pandemi itu, seluruh dunia, khususnya lagi kita bandingkan G20 dan ASEAN 5 atau ASEAN 6, semua negara itu sangat counter-cyclical. Artinya menggelontorkan uang itu sangat-sangat banyak. Untuk menyelamatkan perekonomiannya, supaya tumbuhnya nggak terlalu negatif. Jadi, itu ukurannya biasanya adalah defisit APBN. Nah, defisit APBN-nya banyak negara itu lagi-lagi, ada yang 10%, 12%, 15% defisitnya, kita waktu itu akhirnya realisasinya 6,1 persen. Tapi, dengan hanya sebatas 6,1 persen itu, kita menyelamatkan ekonominya tidak terkontraksi sangat dalam. Jadi, kita tahan di 2,1. Jadi, itu sepertinya sudah prestasi lagi. Dan, satu lagi yang biasanya kita bandingkan adalah, bagaimana kita mengelola sisi financing-nya. kita naik utangnya dari 29% ke, saya lupa angka persisnya, tapi nanti Anda cek, itu sekitar 39% atau 38%. Dan itu sangat terbatas dibandingkan banyak negara tadi itu. Negara yang lain sudah ada naik ke 20%, ada naik ke 30%. Bahkan banyak negara itu, kalau sudah negara maju, memang sudah rata-rata di atas 80%, dan rasio utang terhadap GDP-nya. Dari situ saja, kita sudah melihat betapa bedanya hasil pengelolaan ekonomi kita dalam satu tahun di 2020 saja. Masuk ke 2021, kita dihadapkan seluruh dunia, dihadapkan pada hal yang sama lagi, yaitu Delta. Kita masih bisa tumbuh 3,7. Inflasinya itu masih rendah. Masuk ke 2022, kita sekarang tumbuh secara berturut-turut ini, 5,01, 5,44. Jadi secara pertumbuhan ekonomi, kita jelas resilient dibandingkan dengan banyak negara itu. Saat ini kita sudah sekitar 6,8% di atas PDB 2019. Jadi kalau dibilang, apakah Indonesia sudah pulih dari pandemi? Sudah jauh. Karena kita sekarang sudah 6,8% di atas PDB Real 2019. Banyak negara, bahkan itu pun belum tercapai. Lagi-lagi yang saya bandingkan ini G20 dan ASEAN. Nah, disinilah kita memang satu, melihat resiliensi perekonomian kita itu, dan itu adalah hasil dari kerja keras. Itu bukan sesuatu yang secara otomatis terjadi. Leadership dari pimpinan kita memang sangat dominan, artinya sangat menentukan. Kalau misalnya kita punya leaders seperti leaders yang lain, mungkin kita nggak akan dapatkan hasil seperti ini dalam 2,5 tahun terakhir sejak kita 2020. Nah, satu lagi yang mungkin sebelum saya tutup bagian ini ya, selain masalah pertumbuhan ekonomi, tadi inflasi juga relatif terjaga, defisit juga kita kelola dengan sangat resiliensi, walaupun kita harus menggelontorkan sangat banyak uang, khususnya 2020-2021, tapi satu juga yang paling penting bagi kita adalah angka kemiskinan kita yang sempat naik di tahun 2020 ke 2021, karena survei terakhir kan di Februari 2021, itu kemudian sudah langsung turun lagi. Jadi kalau di 2019, kita pertama kali angka kemiskinan kita itu single digit, jadi single digit itu di bawah 10%, 2021-nya kemudian naik ke 10,14 kalau nggak salah. Tapi 2022 awalnya itu udah turun lagi, menjadi 9%-an. Lalu yang paling penting lagi bagi saya adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran turun terus, walaupun kita belum sampai persisnya ke tahun 2019-nya level-nya. Tapi udah turun terus berturut-turut. Ini tinggal berapa juta lagi kita akan mencapai level pra-pandeminya. Nah, ini yang membuat saya itu sangat semangat. Kerjaan kita mengelola perekonomian untuk tetap tumbuh positif dan bisa menavigasi goncangan, tapi juga at the same time kita mendesain kebijakan yang memastikan bahwa kemiskinan itu harus turun. Pengangguran harus ikut turun. Inilah pertumbuhan ekonomi yang harus berkualitas. Kalau pertumbuhan ekonominya tidak disertai dengan penurunan kemiskinan, tidak disertai dengan penurunan tingkat pengangguran, itu tidak berkualitas. Nah, ini yang kita mau. Nah, itulah yang membuat kita di pemerintah itu sangat semangat. Ini kita kelola perekonomiannya dengan kerja keras, kolaborasi yang sangat kuat, dan kita tahu ini adalah hasil kerjasama dari semua komponen bangsa, tetapi hasilnya juga memang sesuai dengan yang kita cita-citakan, yaitu pertumbuhan ekonomi itu harus berkualitas, harus berkeadilan, harus menghasilkan tingkat kemiskinan yang makin turun, pengangguran juga harus turun. Nah, inilah resiliensi itu bukan demi resiliensi saja pertumbuhan ekonominya, tapi demi masyarakat. Jadi memang ketika kita desain 2020-2021 untuk APBN itu secara spesifik, kita pastikan belanja kita itu paling banyak, terutama yang perlinsos, itu adalah untuk miskin dan rentan. Nah, itulah kenapa kita memang tentu kita berhasil mengelola resiliensi itu, tapi juga harus berkualitas. Nah, sekarang tentunya kita masih dihadapkan pada ketidakpastian yang baru. Kalau pandemi mungkin hampir sudah selesai, di banyak negara mungkin masih naik 200 ribu, 100 ribu kasusnya per hari, kita sekarang mungkin ribuan, tapi relatif mobilitas kita sudah hampir tidak berubah. Orang-orang sudah berjalanan, naik pesawat, melancong, dan sebagainya itu sudah sangat ramai. Itu yang terbukti di kuartal kedua itu juga luar biasa, kita masyarakat konsumsi sangat banyak. Tapi kita memang sekarang dihadapkan pada ketidakpastian yang baru, geopolitik terutama. Harga komoditas untuk energi itu masih tinggi. Harga pangan itu sempat tinggi sekali, tapi sekarang memang sudah relatif cukup stabil, cukup rendah. Nah, tapi kita tetap karena ini ketidakpastian, kita harus antisipasi kalau di 2022 kita fokus untuk memastikan perlindungan kita pada daya beli masyarakat, makanya kita subsidi energi dan kompensasi, sebenarnya subsidi dan kompensasi itu sama satu kesatuan saja untuk energi, itu kita sampai lebih dari 500 triliun tahun ini saja. Tapi kita tahu bahwa ini adalah tahun pemulihan yang kita harus jaga, maintain momentumnya, sehingga menurut kita itu worth it untuk kita lakukan. Karena memang kebetulan kita mendapatkan windfall juga dari penerimaan pajak maupun non-pajak, karena harga komoditas yang lagi bagus-bagusnya. Jadi kita gunakan windfall itu untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, makanya inflasi kita masih di bawah 5%, banyak negara sudah 8-10, dan beli masyarakat khususnya miskin dan netan kita jaga, konsumsi pun akhirnya tetap terjaga, itu terlihat di kuartal ke-2 kan kuat sekali itu, 5,5 kalau nggak salah persentase kenaikan dari konsumsi kita secara real. Nah inilah yang kita jaga di 2022, tapi memang tetap kita akan waspada, optimis betul, kita lihat bagaimana resiliensi yang sudah kita kerja keras bersama-sama, tetapi ketidakpastian itu masih tinggi, sehingga kita harus tetap waspada. Gitu nggak, Soset? Saya setuju dengan pernyataan Bapak, kalau ekonomi Indonesia itu sudah resiliensi sekarang ini, tapi memang ketidakpastian ekonomi global, termasuk terutama tadi yang dari ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina itu, itu sendiri kan bisa membuat ekonomi Indonesia itu goyang. Kita tahu di kuartal 1 saja, ekonomi Indonesia secara key-to-key, kita minus kontraksi 0,96%. Untungnya di kuartal 2 ini, kita bisa plus di 3,72%. Artinya jurang resesi, ancaman atau risiko resesi, kita itu sebenarnya masih ada. Nah, dari segi pemerintah sendiri, untuk menjaga Indonesia agar nggak masuk ke jurang resesi itu gimana, Pak? Tetap waspada, kita tetap hati-hati, akan tetapi kalau secara objektif, memang kita jauh dari resesi. Tadi cara Mas Hussein melihat pertumbuhan PDB, itu sebenarnya bukan cara kita melihat pertumbuhan PDB. Pertumbuhan PDB itu yang kita pakai adalah year on year. Kenapa kita selalu pakai year on year? Karena kalau kita pakainya kuartal to kuartal, itu akan selalu ada, paling tidak 1 atau 2 kuartal itu kita selalu pasi negatif setiap tahun. Nah, makanya kita nggak pakai kuartal to kuartal. Kenapa? Karena kalau kita kuartal ke kuartal, itu ada namanya dampak musiman. Jadi kalau musim panen, itu pasti pertumbuhan ekonomi kita bagus. Pasti positif. Nah, misalnya kuartal ketiga itu seringkali negatif. Itu karena musimnya saja. Nah, makanya kita bandingkan itu adalah year on year. Artinya kita bandingkan kuartal yang sama tahun ini dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun lalu. Kita bebas dari efek musiman itu. Dan itulah cara kita diinteraksi oleh juga mayoritas menggunakan itu, year on year. Jadi dengan year on year, pertumbuhan ekonomi kita 5,01, 5,44. Jadi kuartal to kuartal itu, terus terang saya nggak pakai. Karena memang itu efek musimannya nggak bersih. Jadi kita nggak pakai. Nah, resesi ini seringkali juga jadi istilah yang menurut saya agak misleading. Resesi itu memang bukan hanya semata-mata tentang pertumbuhan ekonominya saja sebenarnya. Tapi untuk memudahkan, supaya mudah dimengerti oleh masyarakat, khususnya untuk Amerika, itu cara mereka menghitung pertumbuhan ekonomi itu memang agak beda dengan pertumbuhan ekonomi mayoritas dunia. Jadi kalau di sana itu memang kuartal to kuartal, lalu dikali empat. Nah, itulah pertumbuhan ekonomi kalau di Amerika. Jadi kalau itu mereka lakukan, tapi yang jadi poinnya adalah ketika mereka melakukan itu, itu karena angka yang mereka hitung estimasi, PDB kan itu estimasi sebenarnya, estimasi yang mereka gunakan itu sudah dibersihkan dari efek musimannya. Nah, BPS kita nggak melakukan itu. BPS kita tidak melakukan menghilangkan efek musiman, makanya kita dan seperti banyak mayoritas negara dunia, kita menggunakan pertumbuhan ekonomi itu year on year, bukan Q2Q. Nah, tapi Amerika tetap menggunakan cara begitu dan memang sudah bertahun-tahun mereka lakukan dan pasar keuangan udah ngerti bahwa dan mereka punya rule of thumb bahwa pertumbuhan ekonomi itu kalau satu kuartal negatif, lalu kuartal berikutnya juga negatif, itu mereka secara konsensus menyebut itu secara teknis resesi. Nah, padahal secara year on year-nya mereka masih positif juga saat ini, masih sekitar 1,6 kalau nggak salah. Nah, tapi terlepas dari teknikalitas itu, yang namanya resesi itu sebenarnya multidimensional. Pertumbuhan ekonominya iya, pertumbuhan ekonominya negatif itu artinya aktivitas ekonomi sekarang itu lebih sedikit dibandingkan aktivitas ekonomi sebelumnya. Nah, artinya income-nya masyarakat itu turun secara agregat. Nah, itu yang disebut kontraksi. Nah, kalau kontraksinya 2 kuartal berturut-turut, itu mereka sebut resesi. Tapi sebenarnya yang lebih banyak diperhatikan oleh masyarakat adalah jumlah pekerjaan naik apa turun. Nah, jadi penganggurannya naik apa turun. Kalau sekarang di Amerika, tingkat pengangguran itu malah lagi renang-renangnya. Jadi, apakah nanti benar-benar disebut resesi apa bukan? Ya, itu nanti ada lagi nanti pengumuman setelah itu gitu ya. Tapi sekarang memang yang menjadi sentimen adalah dua kali berturut-turut kuartal pertumbuhan ekonomi Amerika itu negatif. Nah, itu kemudian menyebabkan efek sentimen di pasar ekonomi, di pasar keuangan global. Dan itu juga memang federal reason gitu ya, karena itu kemudian menunjukkan tanda-tanda bahwa aktivitas ekonominya melambat, bahkan bisa terkontraksi. Nah, lalu itu sinyal yang kita tangkap. Negara berkembang, biasanya kalau perekonomian negara besar seperti Amerika, Eropa, itu melambat atau terkontraksi, mereka harus melakukan langkah-langkah yang kemudian itu pertama adalah menimbulkan ketidakpastian. Jadi, jangka pendeknya itu pasti ketidakpastian dulu. Jadi, apakah tingkat suku bunga akan berubah, dan sebagainya itu menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian itu biasanya kemudian menarik capital dari negara berkembang balik ke negara maju dulu. Nah, itulah yang biasanya kita sebut sebagai capital outflow. Karena ketidakpastian itu. Nah, itu yang kemudian menjadi risiko bagi negara berkembang seperti Indonesia dan juga banyak negara berkembang lainnya. Nah, itu satu channel. Jadi, ketidakpastian di pasar keuangan. Kalau dia capital outflow dari Indonesia, biasanya adalah kurs kita juga akan tertekan. Nah, itu kalau kurs kita tertekan, nah, barulah kemudian kita lihat, oh, harga impornya jadi lebih mahal. Nah, itu yang kemudian menjadi risiko. Jadi, itu jalur ketidakpastian pasar keuangan. Lalu, yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya adalah ke jalur sektor realnya, aktivitas ekonominya itu sendiri. Jadi, kalau misalnya Amerika melambat, negara Eropa juga melambat, negara-negara itu kan tujuan ekspor kita cukup besar juga. Berarti permintaan mereka terhadap produk ekspor kita akan melemah. Nah, itu kemudian mengurangi permintaan terhadap barang yang kita produksi akhirnya berkurang. Nah, makanya income kita jadi turun juga. Nah, itu kita bisa jadi tertekan juga di sana. Itu kemudian sektor real kita akan melemah atau melambat. Itu yang risiko yang juga akan kita hadapi. Nah, tapi sekarang begini, ekonomi Amerika sekarang sudah bisa dibilang secara teknikal sudah resesi. Risiko yang lain adalah China juga, Tiongkok juga sudah significantly melambat. Tahun ini kalau dia bisa dapat 4 persen itu sudah jago. Uni Eropa juga sudah mulai ada tanda-tanda untuk melambat. Nah, di samping itu, nah ini lebih parah lagi, perekonomian negara-negara besar itu melambat disertai saat ini oleh tingkat inflasi yang sangat tinggi. Nah, ini yang menambah ketidakpastian itu. Kenapa? Karena kalau tingkat inflasi yang sangat tinggi, itu biasanya harusnya direspon oleh bank sentralnya masing-masing itu dengan bunga yang lebih tinggi. Tapi, memang itu akan menjadi ancaman bagi kita karena bunga yang lebih tinggi arti capital outflow lagi dari negara berkembang. Rupiah kita juga bisa akan Nah, tapi sekarang ini jadi sangat komplikasi. Inflasinya masih tinggi, suku bunga harus dinaikkan, tetapi sekarang perekonomiannya mulai melambat. Kalau perekonomiannya mulai melambat, kalau resep untuk suku bunganya harusnya bukan dinaikkan, tapi diturunkan. Nah, ini menimbulkan ketidakpastian karena dilema itu ada di negara baju sekarang. Apakah dia mau naikin suku bunga atau menuruhin suku bunga, ketidakpastiannya itu sangat tinggi. Rebabnya itu tadi, kalau untuk inflasi harusnya naikin, tapi untuk ekonomi yang melambat harusnya jangan. Nah, inilah yang membuat ketidakpastian itu akhirnya menimbulkan dampak rembetan ke Indonesia juga. Itu tadi yang capital outflow dan sebagainya. Nah, menariknya kan begini. Indonesia tentunya di tengah-tengah sekarang inflasi dan kelemahan ekonomi global itu terjadi hampir di semua negara. Sekarang kita juga kemudian menjadi stand out. Kalau 2022-2021 kita bedanya gara-gara menghadapi pandemi yang sama tapi kita perekonomiannya terkontraksi tidak terlalu jauh dibandingkan banyak negara lain. Sekarang kita dihadapkan pada ketidakpastian yang sama, negara lain sudah mulai melambat atau bahkan sudah ada yang negatif pertumbuhan ekonominya, inflasinya tinggi sekali. Inilah saat ini inflasinya masih di bawah 5 persen, pertumbuhan ekonominya 5,4. Nah, ini yang memang alasan untuk kita memang optimis. Itu tadi ya, bahwa ternyata kita masih bisa. Kenapa itu bisa? Salah satu mungkin adalah efek dari pertumbuhan ekonomi kita secara domestik memang kuat. Jadi kalau tadi saya bilang, oh ini permintaan ekspor kita akan melemah, betul. Tapi kalau permintaan dari dalam negeri tinggi, kan kita tetap bisa produksi barang yang bisa dibeli oleh masyarakat dalam negeri. Kenapa ini menarik? Karena memang selama 2 tahun berturut-turut, masyarakat kita itu menabung banyak, khususnya kelas menengah. Sehingga di 2022 ini begitu dibuka, boleh jalan-jalan, orang langsung jalan-jalan. Lebaran kemarin luar biasa. Nah sekarang pun pertumbuhan konsumsi ini masih sangat kuat. Nah ini yang membuat kita lagi-lagi reason untuk optimis. Kalaupun kita agak terhambat di globalnya, ekspor kita akan terhambat, tapi kita masih punya permintaan dalam negeri. Yang jauh masalah memang adalah inflasi ini tadi bagaimana caranya kita jaga supaya jangan terlalu tinggi. Sekarang kan kita tadi sudah keluar 500 triliun lebih untuk perta light nggak naik harganya, gas LPG nggak naik harganya, tarif listrik pun nggak naik harganya. Itu memang jadi gede banget beban subsidi energi kita. Tetapi ini tadi motivasinya adalah untuk menjaga momentum pertumbuhan, dan itu sudah kita dapatkan di 2 kuartal pertama ini. Nah kita akan terus perlu pantau lagi 2 kuartal ke depan, dan terutama nanti masuk ke 2023, kita harus jaga resiliensi itu terus. Berarti kalau bisa dibilang Indonesia jauh dari resesi, dan kemungkinan juga nggak bakalan kejadian krisis 98-2020 juga nggak bakalan keulang gitu ya, Pak? Nah, kalau kita bilang ketidakpastian kan, angka objektifnya kan menunjukkan demikian. Jadi itu reason to be optimistic tadi. Jadi, tapi kan tetap saja kita harus waspada. Ini lagi-lagi nggak bisa dilepasin deh. Optimis iya, harus waspada. Karena namanya ketidakpastian, sejauh ini kan kita identifikasi beberapa sumber ketidakpastian itu, dan kita berhasil mitigasi sejauh ini. Tapi kemudian ini juga nggak membuat kita jadi jumawa. Kita benar-benar harus hati-hati. Harga minyak masih tinggi, walaupun sudah agak turun dalam 2 hari terakhir, tapi masih tinggi. Harga pupuk juga masih tinggi. Harga batubara masih tinggi, tapi kita justru agak positif itu hasilnya, karena kita menghasilkan dan mengekspor batubara. Harga bahan pangan memang sudah mulai membaik, tapi lagi-lagi kan tetap risikonya kita belum tahu. Apakah perang ini berlanjut berapa lama? Jadi kita tetap aja harus waspada. Tetap aja harus sangat ekstra kosis lah untuk ketidakpastian yang harus kita pahami juga, ketidakpastian yang kita hadapi sekarang ini nggak terlalu mudah juga untuk kita pahami. Artinya kalau kita bandingkan dengan 2008-2009, ini lebih komplikasi. kalau kita bandingkan dengan 97-98, mungkin 97-98 lebih berat, jelas karena pertumbuhan ekonomi kita minus 13% waktu itu, tapi waktu itu sudah terjadi dan kita paham resesinya seperti apa, tahun 1997-98. Tapi sekarang kita masih belum tahu ini arahnya. Stagflasi jarang terjadi di global. Stagflasi itu adalah tadi kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang bisa negatif atau melambat, inflasi yang sangat tinggi. Itu kombinasi yang sangat berat ini, yang namanya stagflasi. Terakhir, global menghadapi stagflasi yang seberat ini, itu adalah awal 80-an. itu waktu harga minyak tinggi-tingginya, inflasi di Amerika itu lebih dari 12%, suku bunganya mereka sampai harus dinaikkan sekitar 20-an persen. Nah, itulah terakhir kita menghadapi stagflasi global. Nah, saat ini kita mengalami stagflasi global juga, biasanya susah untuk menemukan resep yang pas untuk stagflasi. Yang biasanya kita lihat adalah pelemahan ekonomi global ini akan terjadi enggak hanya satu tahun, bisa dua tahun, bisa tiga tahun. Memurunkan inflasi dari level, kalau sekarang di Amerika terakhir kan 9,1. 9,1, target inflasi mereka biasanya cuma 2%. Memurunkan dari 9 ke 2, itu enggak mungkin dalam satu tahun. Nah, inilah yang membuat ketidakpastian ini akan here to stay. Ini bukan sesuatu yang kita akan oh, tahun depan akan lebih baik. Itu bukan sesuatu yang kita akan bilang dengan pasti. Tapi kita siapkan saja. Kalau ini masih berkepanjangan, berarti apa yang harus kita lakukan dari sisi fiskal, apa yang kita harus lakukan dari sisi pertumbuhan ekonominya, kita arahkan ke mana, dan sebagainya. Ngelihat penjelasan Bapak seperti itu tadi, bahwa kita akan mengeluarkan insentif-insentif lagi enggak sih Pak? Kalau insentif, gini, 2020 udah pasti yang namanya insentif itu adalah demi perekonomiannya bisa bergerak dari tidak bergerak sama sekali. Nah itu 2020 tuh. Kita completely shut down. Saya ingat tuh bulan April, bulan Mei, walaupun kita enggak sebut lockdown waktu itu, orang tinggal di rumah. Enggak bergerak. Warung-warung tutup. Restoran tutup. Angkot enggak ada yang jalan. Jadi ekonominya completely berhenti. Waktu itu. Jadi waktu itu kita berikan insentif adalah untuk menggerakkan perekonomiannya dari tidak bergerak menjadi bergerak. Itu luar biasa. Sehingga kita sebut APBN-nya bekerja keras, ya itu yang kita maksud dengan bekerja keras. Selain kita gelontorkan perlinsos yang sangat banyak, biasanya hanya sekitar 80-an triliun itu untuk yang namanya perlinsos kita itu setiap tahun, waktu itu sampai 130-140 triliun untuk perlinsos untuk rumah tangga. Insentif perpajakan kita berikan sangat banyak. program-program subsidi bunga kita berikan ke UMKM. Jadi banyak sekali. Sampai saya ingat, nanti dicek aja angkanya, PEM kita 2020 itu 600-an triliun. Itu adalah ekonomi yang kita mau gerakkan dari tidak bergerak sama sekali. Nah, 2021 kita masih menghadapi pandemi yang sebenarnya lebih berat daripada 2020 karena ada delta. Delta itu berat sekali. Tapi, somehow, perekonomian kita itu sudah bisa navigasi. Jadi mobilitas tidak separah 2020 lagi. Jadi bisa buka-tutup. Nah, itu pelajaran yang sangat berharga itu waktu kita 2021. Ekonominya bisa buka-tutup. Sehingga ekonominya, walaupun dihadapkan pada delta di bulan Juli puncaknya itu, bisa tumbuh 3,7. Nah, berarti ada sektor-sektor yang tumbuh positif dan kuat. Terutama waktu itu adalah manufaktur sudah mulai menguat, sektor-sektor seperti pendidikan, sektor informasi, itu tumbuh kuat. Nah, tapi sektor-sektor yang sangat sensitif terhadap mobilitas karena pandemi, karena delta, seperti transportasi, akomodasi, itu masih sangat dalam. Nah, makanya ketika kita pindah dari 2020 ke 2021, kita lihatin mana sektor-sektor yang sudah mulai pulih, ya nggak usah lagi kita kasih support. Karena dia justru sudah saatnya dia memberikan support bagi perekonomian dan support bagi sektor yang lain. Jadi, kita fokus ke sektor-sektor yang belum pulih. Masuk ke tahun 2022, sama. Sekarang mayoritas sudah pulih. Tinggal yang transportasi sama, akomodasi itu tadi, restoran. Itu di kuartal 1 kita lihat itu masih belum, belum sampai. Tapi setelah kuartal kedua tumbuhnya 5,4 ini, lihat sektor transportasi tumbuhnya 20-an persen. Dari kuartal 2 2022 dibandingkan dengan kuartal 2 2021. Nah, jadi sekarang kita makin yakin bahwa yang namanya insentif, yang sudah kita desain secara tapering, itu istilahnya kita ya, tapering, itu makin benar arahnya. Sehingga kita akan lihat apakah memang ada sektor yang masih belum pulih, satu. Atau apakah ada sektor yang masih perlu kita dorong supaya pulihnya lebih cepat. Atau bahkan mungkin daerah, mungkin bukan sektor lagi. Apakah misalnya daerah pariwisata, seperti Bali, Yogyakarta, apakah ada yang harus kita bantu lagi. Nah, jadi kalau kita pun memberikan insentif ke depan, itu pasti dalam konteks satu tapering, lalu makin well targeted. Jadi kita nggak akan, karena lagi-lagi, kalau kita beri insentif itu kan artinya menambah belanja dan menambah defisit. Tentunya kita ingin ekonominya pulih, tenaga kerjanya bisa balik bekerja, employment makin terjadi, tingkat pengangguran turun, lalu kita pantau sektor mana atau lokasi-lokasi mana yang masih membutuhkan bantuan. Nah, ini logika kita tentang insentif. Jadi melihat itu, 2022 ini, kalau di kuartal 2-nya kita sudah 5,4, dan nanti sampai akhir tahun, kita estimasi sekitar overall nanti satu tahun ini bisa antara 5,1 sampai 5,4, pertumbuhan ekonomi kita. Nah, lagi-lagi tadi harus memang kita lihat apakah masih ada sektor-sektor yang sangat spesifik yang harus kita bantu. Tapi secara overall, ini tapering, ini sudah ekonominya sudah pulih. Bicara soal utang nih Pak, Indonesia itu lebih sering dikait-kaitkan sama keadaan di Sri Lanka gitu Pak. Itu Bapak melihatnya gimana Pak? Nah, itu perbandingan yang tidak fair. Kenapa? Makanya tadi, ibaratnya kalau kita itu lagi berlomba, lagi berkompetisi, janganlah berkompetisi dengan misalnya kita sudah gede, lalu kita kompetisinya dengan anak kecil. Itu nggak fair. Nah, jadi kalau kita lihat, perekonomian kita tadi kan sudah saya katakan, perekonomian kita itu nomor 16 di dunia. ekonomi kita itu saiznya sekarang adalah 1,186 triliun USD. Itu gede banget. Itu kita nomor 16 sekarang. Nah, coba kita lihat Sri Lanka itu ada di mana. Sri Lanka itu adalah GDP-nya hanya 85 bilion USD. kita 1,186. Jadi 80. Anda gandingkan dengan 1,186. Kenapa yang dibandingin gitu Pak? Karena mungkin kenaikan utangnya itu Pak, kita dari 29 ke 38 persen rasio utang kita terhadap PDB gitu Pak. Jadi banyak yang banding-bandingkan bahwa wah, Indonesia bakalan kemungkinan bisa seperti Sri Lanka gitu. Iya, itu nggak fair. Artinya yang melakukan perbandingan itu tidak melakukan perbandingan itu secara baik. Apa yang kita bandingkan diri kita dengan Sri Lanka? Bandingkan diri kita itu dengan Meksiko, dengan Brazil. itu yang masuk akal perbandingannya. Kalau dengan Sri Lanka ngapain? Karena nggak ada gunanya kita bandingkan. Jadi gini, saya mungkin dalam konteks utang ya. Utangnya Sri Lanka itu 101 persen dari PDB-nya. Jadi PDB-nya sudah sangat kecil. Tadi 85 dibandingkan dengan 1,186. Sudah PDB-nya sangat kecil, utangnya gede banget dibandingkan dengan PDB-nya. Jadi, utangnya itu 100 persen dibandingkan PDB-nya. Kalau PDB-nya T85, utangnya itu 85 bilion USD. Nilai dalam USD-nya. Nah, Indonesia, kita udah ekonominya gede banget, 1.186 bilion, atau 1,186 triliun USD. Utang kita sekarang 38 persen dari PDB kita. Jadi, ibaratnya kita itu udah, kita itu perusahaan besar, utang kita cuma 38 persen dari income kita setahun. Income kita katalah 100, utang setahun. Utang kita itu cuma 38 dari 38 unit. Nah, Sri Lanka itu udah perusahaannya kecil banget, ibaratnya warung pinggir jalan. Utangnya itu lebih besar daripada income-nya dalam setahun. Jadi, nggak layak untuk Anda bandingkan Indonesia dengan Sri Lanka. Kalau kita membandingkan, dan tadi saya udah bilang, kita itu optimis tapi waspada. Jadi, risiko kita itu beda dengan Sri Lanka. Sri Lanka udah resesi. Nah, risiko kita sekarang adalah bagaimana menghadapi ketidakpastian inflasi. Kalau pertumbuhan ekonomi kita kan masih kuat nih, terus harus kita jaga. Tapi bagaimana supaya inflasi kita itu tetap bisa kita jaga relatif rendah. Tadi sekarang kan kita masih di bawah 5 persen. Apa yang kita lakukan untuk bisa mencapai 5 persen itu, tadi udah jelas. Kita keluarin 500 triliun rupiah untuk bisa melakukan itu. Nah, ke depan, ini harus kita waspadai. Apakah tingkat inflasi itu bisa kita kelola terus di bawah 5 persen. Jadi, sekitar 5 persenan. Dan pertumbuhan ekonomi kita tetap berlanjut. Pengangguran tetap turun. Kemiskinan tetap turun. Itu yang di kepala kita sekarang. Bukan, kalau nanti tiba-tiba ekonomi kita tumbuhnya relatif. Saya nggak mengatakan bahwa itu artinya jangan Jumawa. Tetap tadi jangan Jumawa. Tapi yang jadi konsen kita sekarang adalah bagaimana ekonomi kita yang udah 5 persenan yang tumbuh terus berlanjut. Inflasinya kita jaga supaya tetap relatif rendah. Masyarakat yang harus kita bantu tetap bisa kita bantu. Nah, itulah permasalahan negara besar seperti Indonesia. Dan jangan dibandingkan dengan Sri Lanka. Bandingin kita, kalau bandingin kita ya, Brazil, Meksiko, kalau negara berkembangnya nih ya, ada lagi misalnya India. India itu bagus kalau kita bandingkan, karena India itu perekonomian 3 kali dari Indonesia. Gedenya. Lalu kalau Meksiko itu, kita 1,1. Meksiko itu 1,2. Jadi dekat. Jadi bandingkan kita itu dengan Meksiko. Atau dengan, misalnya kalau negara berkembang lainnya, Turki. Turki juga lebih parah. Kenapa? Karena inflasinya aja udah 80 persen di sana. Turki itu PDB-nya 815 bilion. Jadi sekitar 80 persen, 70 persen dari Indonesia. Bandingkan kita lagi misalnya dengan Thailand. Thailand itu PDB-nya 500 bilion. Nah, itu sekitar kurang dari setengahnya Indonesia. DGDP-nya sudah 50. Kita 38. Bandingkan lagi kita misalnya dengan negara berkembang lain, Argentina, 491. Ini mirip dengan tadi Thailand. Utangnya berapa? 80 persen dari PDB. Kita 38. Bandingkan lagi misalnya paling mungkin yang dekat dengan kita, Malaysia. Oh, Filipin deh. 400 bilion. Berarti sekitar 40 persen dari ekonomi Indonesia. Utangnya berapa? 60 persen. Malaysia, 373. Lebih kecil. Jadi sepertiganya perekonomian Indonesia itu Malaysia. Utangnya berapa? 60 persen. Jadi, lakukan perbandingan yang make sense. Sehingga kita tahu kita ada di mana dan apa yang harus kita perbaiki. Secara keseluruhan, Pak, seberapa besar dampak kondisi ekonomi global mempengaruhi ekonomi Indonesia sendiri, Pak? Termasuk kondisi ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, terus Tiongkok-Taiwan. Ya, ini nggak baik tentunya. Kita tadinya kan tentunya kapanpun kita berharap dunia itu damai. Kalau dunia damai, artinya kita bisa jualan satu sama lain. Kita bisa ekspor ke sana, lalu kita bahkan juga mereka bisa jalan-jalan ke sini. Turis kita juga akan banyak. Kalau perang kan turis turun. Ini jelas sangat tidak kondusif. Perang itu sendiri sudah menjadi bencana kemanusiaan. Itu sudah jelas kita nggak suka dengan adanya perang. Dampak ekonominya sudah jelas. Tadi harga yang naik sangat tinggi untuk harga komoditas, baik tadinya untuk energi dan pangan. Pangan sudah mulai turun memang, tapi energi masih tinggi. Itu membuat kita susah. Kalau tadi harganya nggak naik tinggi, kan kita nggak perlu tadi 500 triliun. Itu dampaknya sudah jelas. Dampaknya lagi adalah kita harus terus waspada bagaimana risiko ini tetap tinggi, tapi kita harus kelola perekonomian kita ekstra hati-hati. Dan memang sayang sih kalau dunia itu perang. Kalau ada konflik kemajuan peradaban manusia itu menjadi sangat terkendala. Kita tadinya bisa bekerjasama, menghasilkan penemuan-penemuan, menghasilkan produksi lebih banyak, produksi mobil lebih banyak, produksi tekstil lebih banyak. Sekarang jadi lebih susah. Karena harga nggak jelas, volatile, kurs juga jadi volatile. Jadi itulah yang kita sebut ketidakpastian itu tadi. Dampaknya negatif. Akan sangat baik kalau tidak ada perang. Tapi inilah kenyataannya, kita dihadapkan pada kondisi ini. Dan kita harus siap bahwa ketidakpastian ini, konflik global ini, bukan sesuatu yang akan selesai dalam satu tahun. Jadi kita harus siap nih, kelola ekonomi kita dengan hati-hati, kelola budget kita, APBN kita dengan hati-hati, makin efisien, belanja juga harus makin well targeted. Tantangan kondisi global sendiri kan diprediksi, tahun depan juga masih akan terus berlanjut. Sebenarnya dari sisi kebijakan anggaran sendiri, Pak, mengingat tahun depan akan kembali di bawah 3 persen, itu gimana, Pak? Nah, itu yang memang sudah jelas dari awal. Memang nggak banyak negara yang punya disiplin fiskal seperti Indonesia, khususnya di antara negara berkembang. Kita sebelum pandemi, sampai 2019 itu, defisit kita itu selalu di bawah 3 persen, sesuai dengan undang-undang. Bahkan sering, selama 10 tahun terakhir sebelum kita pandemi itu, defisit kita itu sekitar 2 atau bahkan kurang dari 2 persen dari PDB. Itu yang membuat debt-to-GDP ratio kita sampai 2019 itu cuma 29 persen. Jadi itu di antara tingkat utang yang paling rendah di antara negara-negara di dunia. Apalagi kalau kita bandingkan dengan G20 tadi itu ya, G20 dan ASEAN, tadi sudah saya bandingkan misalnya dengan Malaysia aja udah 60 persen, Filipin 60 persen, Vietnam sekarang 46 persen, kita masih berada di, tadinya sempat 39, sekarang kita turun lagi ke 38. Nah, jadi sebelum pandemi kita disiplin, pada masa pandemi kita loncat cukup signifikan, walaupun masih jauh di bawah banyak negara lain gitu ya, kita loncat dari 29 ke 39, sekarang turun lagi ke 38. Dan kita punya komitmen, selama pandemi ini kita menganggap bahwa kita punya waktu 3 tahun untuk kembali ke disiplin fiskal yang selama ini kita punya. Nah, kita akan kembali ke disiplin fiskal di bawah 3 persen itu lagi di tahun 2023. Nah, ini mungkin kita akan lihat nanti tanggal 16. Saya nggak tahu nanti Mas Hussein ini akan publisnya tanggal berapa nih interview kita ini. Aku mungkin sebelum tanggal 17-an mungkin, Pak. Kalau 17-an nggak apa-apa. Nanti Pak Presiden akan ada pidato nota keuangan tanggal 16. Nah, di tanggal 16 itu akan terlihat postur APBN kita untuk 2023. Dan itu kita rencanakan sesuai dengan kesepakatan kita di DPR, di Banggar, waktu itu kan kita sepakat defisitnya itu antara 2,61 sampai 2,85 persen dari PDB. Dan itu akan kita bisa lakukan di APBN 2023 itu. Jadi maksimumnya adalah 2,85 persen dari PDB. Jadi di bawah 3 persen, seperti komitmen kita di awal. Nah, pertanyaannya kan bukan hanya tentang defisitnya. Tetapi apakah peran APBN akan tetap kuat dan sebagainya gitu ya? Yang kita mau tahu. Yang pertama adalah ekonominya udah tumbuh di atas 5 persen di tahun 2022. Insya Allah gitu ya. Kan kita udah 2 kuartal ini 5,01, 5,44. Dan sekarang estimasi kita untuk overall 2022 itu adalah 5,1 sampai 5,4. Jadi titik tengahnya sekitar 5,2, 5,3 itu. Nah, ekonominya udah pulih di atas pra-pandemi. Pada saat ini kita sudah 6,8 persen di atas PDB Real 2019. Lalu pertumbuhan ekonomi 2023, kita masih relatif optimis. Kita akan minimal kita target itu 5,3. Dengan ketidakpastian. Dengan segala ketidakpastian gitu ya. Nah, artinya ekonominya itu sudah pulih. Dan berlanjut pertumbuhan ekonomi itu kuat di atas 5 persen. Dengan demikian, sektor swasta itu sudah relatif cukup kuat. Nah, dengan demikian, fokus dari belanja kita untuk APBN itu harusnya makin fokus lagi ke apa-apa yang menjadi fokus belanja kita selama ini, yaitu human capital dan physical capital. Human capital itu kesehatan, pendidikan, dan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Nah, itu biasanya fokus dari belanja untuk human capital kita. Apa artinya modal manusia ini? Ya, kita ingin supaya satu, masyarakat miskin dan rentan kita tetap terjaga. Nggak tambah miskin. Bahkan kalau bisa diangkat dari kemiskinan. Dan taraf hidup mereka meningkat. Taraf hidup mereka meningkat, pendidikan mereka juga membaik. Jadi, kita harapkan kesehatan mereka membaik, inilah kualitas hidup manusia Indonesia. Itu yang namanya modal manusia itu tadi. Satu, memang itu tujuan mulia dari adanya negara, adanya pemerintah. Tetapi juga kita melihat itu akan menjadi modal manusia yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi, kalau manusianya makin sehat, makin berpendidikan, dan keluar dari kesusahan kemiskinan, ya itu adalah modal manusia yang tentu akan berdampak positif banget ke pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya jangka pendek, tapi 10-20 tahun ke depan. Modal manusia itu selalu menjadi tema utama dari belanja kita. Nah, di samping modal manusia, kita juga modal fisik. Kita bangun infrastruktur. Kenapa? Dengan adanya jalan lebih banyak, dengan adanya bendungan lebih banyak, dengan adanya sekolah lebih banyak, dengan adanya pembangkit listrik lebih banyak, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi. Itu namanya investasi adalah mesin dari pertumbuhan ekonomi. Nah, itulah yang menjadi fokus dari belanja kita dari tahun ke tahun sebenarnya. Nah, artinya kalau perekonomian sudah pulih, paling tidak kita harapannya sudah keluar dari pandemi, maka belanja kita untuk pandemi sudah nggak perlu ada lagi. Jadi belanja kesehatan sekarang tidak lagi untuk perawatan pasien COVID, tapi belanja kesehatan adalah untuk memperbaiki puskesmas, memastikan puskesmasnya ada dokternya, memastikan ada perawatnya, dan alat-alat kesehatannya lengkap. Nah, itu yang kita mau. Itu yang namanya reformasi sektor kesehatan terus kita perbaiki. Nah, artinya peran APBN itu akan semakin well targeted ke arah sana, sehingga dia bisa defisitnya nggak terlalu tinggi lagi dibandingkan dengan perekonomiannya. Ekonominya sudah pulih. Nah, itu kurang lebih kenapa kita yakin bahwa walaupun fiskalnya konsolidasi, defisitnya makin kecil, di bawah 3%, ekonominya memang sudah cukup kuat untuk tidak harus ditopang lagi dengan sangat kuat oleh APBN-nya. Makanya selalu kita bilang 2020 APBN bekerja keras. 2021 juga bekerja keras. 2022 kita sebut bekerja keras, tetapi kita bilang APBN-nya shock absorber. Karena luar biasa itu. 500 triliun itulah shock absorber yang paling jelas bahwa karena harga komoditas yang tinggi sekali, kita melindungi masyarakat dengan 500 triliun. itulah APBN bekerja keras dan sebagai shock absorber bagi masyarakat Indonesia. Kalau dengan kondisi saat ini Pak, ekonomi Indonesia itu sudah sehat atau masih terseok-seok? Kalau sehat sudah. Apa indikatornya itu Pak? Pertumuan ekonominya sudah 5% dalam 3 kuartal berturut-turut. Di atas 5% itu Pak ya? Itu sudah sehat. Penganggurannya terus turun. Kemiskinannya juga turun. Itu yang selalu kalau saya harus disertai dengan kemiskinannya harus turun. Sekarang kemiskinan kita sudah single digit lagi. Pengangguran harus turun-turun walaupun belum sama persis dengan sebelum per pandemi. Tapi kita akan terus ciptakan lapangan kerja dengan pertumbuhan ekonomi itu. Jadi ekonomi kita sudah sehat. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini akan stabil? Jawabannya, kita harus jaga. Karena memang kita dihadapkan pada kondisi dunia yang sangat tidak stabil. Nah, disitulah tantangan yang kita hadapi. Jadi ibaratnya, apakah kita sudah sehat? Ya sudah sehat. Tapi masalahnya kita sehatnya di lingkungan yang kurang sehat. Di globalnya kita sehat. Pakai ekonomi yang sehat ya harus tetap hati-hati. Kalau dengan kondisi inflasi sendiri, Pak, sekarang kan sudah 3,85% terakhir BPS Juli itu. Sudah 4,94%. Kalau yang target pemerintah sendiri kan 4% ya, Pak. BPS Juli 3 plus minus 1%. Sudah dikit-dikit lagi nih, Pak. Gimana itu, Pak? Apa artinya target? Target itu adalah kita mau punya arah kebijakan. Artinya kita tahu kalau inflasi itu rendah, masyarakat tidak tergerus daya belinya. Bahkan kalau secara spesifik lagi terkait dengan kemiskinan tadi, kalau inflasinya naik, kemiskinan itu cenderung naik. Jadi kalau kemarin inflasinya naik, tapi kemiskinannya turun, itu artinya memang belanja pemerintah itu pas. Diarahkan untuk melindungi masyarakat supaya tidak jatuh miskin. Itu kita dapatkan kemiskinan turun di tengah-tengah ketika harga lagi naik. Harusnya kemiskinan naik. Ini justru kemiskinan turun. Itulah betapa kuatnya shock absorber dari peran dari APBN itu tadi. Jadi kalau kita punya target, tujuannya adalah untuk stabilitas dan daya beli masyarakat dari konteks inflasi tadi. Inflasi itu kalau kita punya target itu tujuannya supaya daya beli masyarakat terjaga. Dan kalau daya beli masyarakat terjaga, dia mengkonsumsi itu juga dengan tenang. Tidak ragu, tidak takut-takut, tidak khawatir. Misalnya gini, karena kita tahu 54% dari PDB kita itu kan di-capture oleh konsumsi. Konsumsi rumah tangga, ya. Sekitar 54%. Jadi kalau masyarakatnya ragu untuk belanja, dia pertumbuhan ekonominya alias aktivitas ekonominya akan berkurang. Itu kenapa kita ingin inflasinya rendah dan stabil. Nah, sekarang kita dihadapkan pada ketidakpastian yang membuat inflasi dunia itu 10%, 11%, 12% di banyak belahan dunia. Turki 80%. Artinya kita memang berjuang teras supaya inflasi kita enggak sebeda itu. Makanya kita jaga sampai sejauh ini masih berhasil relatif rendah dibandingkan dengan banyak negara itu. Tujuan itu tadi, itu daya beli masyarakat itu tadi. Jadi, apakah kemudian, tadi pertanyaannya Mas Susit itu arahnya kemana, ya? Inflasi udah deket-deket takit. Apakah kemudian kita khawatir kalau inflasinya naik lagi? Sebenarnya iya, kita enggak mau inflasinya naik lagi. Kita akan jaga terus relatif rendah. Kalau bisa di sekitar 5, kita jaga terus di sekitar 5. Tapi, lagi-lagi, begini ceritanya. Kalau inflasinya 5%, tapi ekonominya tumbuh positif, bahkan lebih kuat lagi, berarti kan daya beli masyarakat enggak turun, malah naik. Jadi, gini, kalau pertumbuhan ekonomi yang diumumkan 5,44 itu kan pertumbuhan ekonomi real. Artinya real, artinya itu sudah menghilangkan efek harga. Pertumbuhan uang masyarakat di kantong masyarakat secara keseluruhan, sebenarnya adalah 5,44 ditambah inflasinya kata-kala yang 5% itu. Jadi, pertumbuhan jumlah uang di kantong masyarakat secara agregat, itu sebenarnya adalah sepuluhan persen sekarang. Itu adalah namanya pertumbuhan PDB nominal. Artinya, jumlah uang masyarakat, penghasilan masyarakat itu tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan naiknya harga. Daya beli masyarakat naik. Jadi, itu yang mau kita jaga. Jadi, sepanjang pertumbuhan ekonominya kuat dan selalu lebih cepat daripada kenaikan harga, itu kita mau. Itu rule nomor satu. Tapi tetap saja kita nggak mau inflasi kita ke 10%. Itu kita nggak mau. Kenapa itu lebih banyak masalahnya nanti? Kita pingin rendah, kalau nggak rendah banget kita jagain supaya cukup rendah. Supaya ekonominya tetap bertambah aktivitasnya dan uang di kantong masyarakat setiap bulan, setiap tahun, itu naiknya lebih cepat daripada kenaikan harga-harga yang harus dia beli barang-barang itu tadi. Itu yang kita mau, yang namanya bukan hanya ekonominya stabil, tapi masyarakatnya juga stabil daya belinya. Berarti sampai akhir tahun bisa sampai 5 apa ya inflasinya? Bisa. Ini memang kita lihat, kita akan assess terus ya, tapi ada peluang begini. Kan kalau kita perhatikan 2 bulan terakhir, inflasi yang namanya inflasi inti, ini mungkin agak teknis ini, inflasi inti itu adalah biasanya mewakili tren dari inflasi yang sebenarnya. Inflasi yang tidak inti, itu contohnya adalah inflasi yang bergejolak, itu khususnya dari harga bahan pangan. Kenapa kita bilang bergejolak? Karena satu saat dia bisa naik 10%, bisa jadi bulan berikutnya dia nanti turun 10%. Itu sangat bergejolak. Itu biasanya dari bahan makanan. Kita lihat 2 bulan terakhir itu cabai. Itu yang kita lihat, waduh ini panennya harus dibenerin. Karena fator cuaca, sehingga tiba-tiba harganya naik. Tapi kabar baiknya adalah, kalau volatil food seperti itu, yang harga bergejolak itu, itu sifatnya jangka pendek. Nah, jadi kita punya, biasanya dari historinya melihat bahwa bulan-bulan depan harusnya harga cabai itu turun. Jadi dia akan deflasi. Karena faktor musiman itu ya, Pak? Betul. Dan juga karena faktor cuaca. Jadi kan cuaca kemarin sangat banyak hujan. Jadi banyak yang kebunnya harusnya sudah dipanen, jadi gagal. Nah, ini memang harapannya sementara. Jadi kalau ini nanti berkurang, itu yang kita harapkan ke akhir tahun bisa lebih rendah dari 5%. Nah, cuma tetap aja kita harus lihat komponen-komponen harga yang lain. Kalau misalnya harga gandum sudah membaik, itu bagus. Harga kedelai sudah membaik, itu juga bagus. Harga beras kita bagus. Kenapa? Karena kita bukan hanya Indonesia sih, Thailand, Vietnam, kawasan Asia Tenggara ini hujannya banyak banget dalam 2 tahun terakhir. Jadi produksi beras kita berlimpah. Kita bahkan bisa sebenarnya kalau mau ekspor, kita bisa ekspor. Makanya kalau kita lihat harga beras, itu inflasinya kecil, paling cuma 1%. Nah, itu kita bersyukur bahwa komponen inflasi dari beras itu kan biasanya paling besar. Komponen dia di dalam pembentuk harga IHK itu, dia paling besar di antara semuanya. Jadi karena harganya stabil untuk beras, kita bersyukur inflasinya masih bisa kita jaga. Artinya ini kita akan lihat secara detail ke depan. Kita mau jaga daya beli masyarakat, itu menjadi tema utama. Oke, siap. Segitu aja Pak, ngobrol-ngobrol singkat. Semoga membantu untuk bisa menjadi masyarakat. Karena kan masyarakat memang banyak juga yang khawatir. Jadi kita bantu untuk terus meluruskan. Memang nggak mudah. Ini bukan masa-masa, lagi-lagi kita jauh dari Jumawa. Ekonomi kita bagus, kita bersyukur. Tetapi memang harus terus waspada tahun ini, bahkan apalagi tahun depan. Kita harus tetap waspada. Optimis, tapi waspada. Terima kasih Pak Pai Brio Kacaribu, Pak. Sudah ikut di Jum kita, Pak. Terima kasih ya, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, teman-teman semua. Thank you. Selamat malam. 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 Terima kasih.